Gunung Semeru kembali muntahkan guguran awan panas, Selasa, 7 Desember 2021. Para warga yang bermukim tak jauh dari gunung tertinggi di Pulau Jawa itu pun khawatir. Para warga tampak ramai-ramai keluar rumah, sorot meti mereka mengarah ke kawah Jonggring Saloko, nama kawah di puncak Gunung Semeru. Tak terkecuali Muhammad Yusuf Ilam, 25 tahun, warga Dusun Umbul Sari, Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Dumajang. Jarak rumahnya dengan Gunung Semeru sekira 10 km tak ayal jika dirinya dapat memandang jelas aktivitas Gunung Semeru dari depan rumah. Ia mengatakan Gunung Semeru semiburkan awan panas sebanyak dua kali, yakni sekirap pukul 6 WIB dan pukul 8 WIB. Terima kasih telah menonton. Mas, nyenengan tetap bertahan dirumah kenapa? Tetap bertahan soalnya tempat muda jauh, terus disini juga dampaknya gak terlalu yang terdampak yang di depan rumah saja. Tapi cukup dekat ya, berapa kilometer dari Gunung Semeru? 10 km kurang lebih. Waktu erupsi pertama hari Sabtu kemarin gak terdampak? Terdampak ya? Terdampak cuma abunya. 6 pagi tempat Gunung Semeru mengeluarkan asap kecuran nanti. Terdampaknya yang kedua sekitar jam 8 tapi gak begitu besar, lebih besar yang pertama. Tadi warga sempat panik atau gimana mas? Panik semua, ada keluar rumah juga. Oke. Soalnya yang kemarin juga seperti ini. Oke, siap. Tadi seturunnya Lava Pider meluncur kemana mas? Ke... Ke Haram, besok Curangkoboan.